bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kepada antum semua yang sudah berakhir semoga Allah memudahkan antum semua dalam menonton ilmu baik semuanya tolong diaktifkan videonya sehingga mana bisa melihat siap ada antum semua yang hadir ya kalau misalnya tidak aktif videonya ini anak-anak anggap absen ya begadif capra Abdurrahman gadif nabil hiban torik aktifkan videonya ya ya yang gak walaupun antum bilang hadir gak aktif videonya anak-anak anggap gak hadir oke walaupun antum bilang hadir tapi videonya gak ada anak-anak anggap gak hadir ya oke gitu lah kan ganteng-ganteng antum semua udah kita lanjut ya oke nah kemarin oh ya kemarin kita udah bahas tentang sistem pencernaan ya sekarang kita masuk ke sistem penapasan kan udah kan tentang bagaimana jalannya suatu oksigen ke paru-paru abis itu dia ke seluruh tubuh ke paru-paru lagi baru ke otak ya kan hmm nah hari ini anak akan ngasih antum tugas tugasnya tugas yang nanti bakalan dikumpulkan sebelum tengah malam nah sebelum tengah malam ini adalah ujian praktek kita ya nah ujian praktek mengenai sistem pencernaan dan sistem penapasan ya nah tugas yang nanti buat itu simpel itu simpel aja sebenarnya nah pertama mengenai sistem pencernaan nah kemarin ada tugas si tugas apa semantum udah ada ngasih tugas pdf mengenai apa masih ingat ya kan tentang ya sistem pencernaannya ya sekarang antum semua bagian pencernaan dan pernafasan ya pencernaan dan pernafasan itu kan merupakan suatu ini catat ya soalnya ya catat soalnya nanti bakal dikumpul tengah malam ya nah nanti anda tunggu bagi yang tidak mengumpulkan tengah malam nanti anak anggam gak ngumpul ya ini Fazli Hiban Surya Abdurrahman aktifkan videonya oke nah kemarin kan nantum udah buat struktur pencernaan bagian dari mulut hingga anus ya nah sekarang antum buat antum buat yang namanya suatu buat suatu yang namanya bisa dikatakan portfolio ya portfolio ataupun kumpulan-kumpulan naskah mengenai mengenai pertama bagian penafasan dulu ya terbagi mengenai penyakit covid-19 yang sedang berada di yang ada di pandemi kita sekarang ini itu kan ada hubungan dengan penafasan ya kan nama covid-19 itu jadi bagian penafasan coba antum buat portfolio mengenai berita berita ataupun hal yang ataupun berita terkait dengan namanya covid-19 ada tiga ada tiga pertama antum harus cari yang namanya apa itu yang namanya covid-19 yang pertama apa itu namanya covid-19 atau disebut covid-19 yang kedua bagaimana covid-19 ini menyerang menyerang tubuh manusia ya yang pertama itu ini yang saya tuliskan di chat apa itu covid-19 yang kedua mekanisme covid-19 menyerang tubuh oke yang ketiga cara penanganan atau penyembuhan covid-19 habis itu yang keempat atau buat kesimpulan dah itu ada empat ya jadi antum mana buat nasuru buat sebaik mungkin ya buat sebaik mungkin tulis tangan tulis tangan nanti ada kumpul sebelum tengah malam ya pertama apa itu covid-19 yang anak masuk disini adalah covid-19 itu apa itu covid maksudnya covid itu berasal dari kata apa apakah itu sebuah virus atau bakteri sejak kapan dia mulai ada sejak kapan dia mulai ada terus bagaimana bentuknya nah kalau lebih bagus nanti antum gambar gambar aja antum gambar virus 19 itu dibentuknya apa itu virus ini hidupnya bagaimana dia numpang hidup tubuh manusia apakah segala macam nah pokoknya yang general ataupun yang umum mengenai virus ini yang kedua antum buat mekanisme bagaimana covid-19 ini menyerang tubuh manusia nah karena ini kan salah satu ada namanya berhubungan dengan bisa pernafasan antum buat bagaimana si covid ini dia bagaimana dia menyerang tubuh manusia dari mana dia masuk apa yang diserangnya duluan apa yang menyebabkan dia itu apa yang membuat dia itu sehingga jadi virus yang bisa dikatakan mematikan namun tidak mematikan dan segala macamnya yang ketiga bagaimana cara penanganan atau penyembuhannya nah bagaimana kalau misalnya orang yang sudah yang orang sudah yang terpapar orang yang sudah terpapar covid-19 bagaimana cara penyembuhannya nah ini sumber-sumber ini sudah banyak di internet jadi tinggal cari aja ataupun di tv pun mana rasa masih booming masalah ini cara penanganan dan penyembuhannya yang terakhir yang keempat itu adalah kesimpulan nah jadi dari keempat tersebut hal apa yang bisa Antum simpulkan ya dari wabahnya ini datang apa makna ataupun apa faedah dari virus ini ada terus apa kira-kira yang harus manusia umur manusia yang disadarkan mengenai masa pandemik ini nah ternyata ataupun oh ternyata virusnya ini bisa mematkan kalau misalnya ada penyakit lain kalau misalnya gak ada penyakit dia siaset aja insyaallah orang yang tengah covid pun gak merasa sakit nah segala macam oke nah itu anda tunggu sampai tengah malam ini nanti mohon ya di kabarin sama teman-temannya nanti atau nanti anda ingatkan di grup ya ada pertanyaan ya boleh boleh buat urutan dia dari mana masuknya terus misalnya masuk dari mata dari hidung dari kuping dari mulut nah dia masuknya melalui apa sentuhan udara segala macam nah kalau dia udah masuk dia masuk kemana mana apa yang diserangnya gitu apa yang diserangnya terus setelah diserang apa yang terjadi pada tubuh kita misalnya ada penggumpalan cairan sehingga menyumbar penapasan ataupun membuat penyakit yang lain dalam tubuhnya itu menjadi lebih parah dan lain sebagainya oke boleh buat mekanismenya boleh lagi oke satu lagi sama Ana kehadiran di zoom itu sangat sangat hargai sangat hargai Ana jazakallah heron kepada Antum semua yang sudah berhadir di zoom Ana lebih suka sama orang yang hadir di zoom daripada di youtube sebenarnya jadi Antum ini kelihatan dia mau belajar walaupun cuma pura-pura nulis pura-pura ngapain insyaallah anggap itu suatu hal yang baik ya ya Fikri Fikri mana videonya Fikri Abdurrahman ini si Iban ini ya si Iban kok ngarep ke atas dia Iban tunjukkan mukanya Iban taruh kameranya ke hadapan muka Antum Iban si Akil ini juga belum ada jumpanya oke nah kita lanjut ya ada lagi pertanyaan gak ada anda anggap gak ada ya oke kita lanjut jadi itu tugas praktiknya jangan lupa ya dikumpulkan tulis tangan ya boleh buat jangan lupa buat nama dan kelas nah jadi sehingga anda bisa mengenali ini perkejaan siapa ya kepada yang sudah mengumpul kemarin kemarin masih ada juga yang belum mengumpul jadi yang belum mengumpul itu tentang masalah pencanaan ya entum tahulah nanti ya agak beda nilainya yang gak ngumpul ya dengan yang ngumpul oke oke baik kita lanjut kemarin kita sudah yang namanya tentang orang-orang penapasan ya nah kita bahas secara singkat mengenai orang-orang penapasan dalam tubuh kita pertama yang namanya hidung ya nah hidung ini sebagai alat penapasan pertama yang dilalui oleh udara ya nah hidung ini itu mempunyai beberapa struktur tulang nah ada tulang yang tulang keras di bagian pangkal ada juga bagian tulang lunak di bagian depan ini bagian pangkal dan bagian depan dan juga hidung ini memiliki yang namanya sistem karena dia ini mempunyai sistem alat pertama ataupun udara yang masuk pertama kali masuk dalam tubuh dia mempunyai sistem pertahanan sistem pertahanan yang bisa dibilang sangat ketat ya sistem pertahanan ada yang namanya rambut rambut hidung dan ada juga yang namanya lendir ya oke nah rambut ini gunanya ada apa gunanya rambut sama lendir ini yang dalam hidung apa yang saya jawab hmm melindungi dari bakteri habis itu apalagi mengatur suhu betul sekali ada lagi sebagai tempat pencium bau juga ya nah jadi ada beberapa fungsi hidung pertama adalah termasuknya udara dan keluarnya juga yang kedua menyaring udara misalnya udara kotor itu tersaring oleh rambut-rambut kasar kasar dan debu-debu kasar dan juga ada namanya cairan ataupun lendir lendir yang fungsinya untuk menangkap menangkap debu juga nah debu-debu halus pakai lendir dia ini kalau misalnya antum banyak teidung ya nah berarti antum bisa dikatakan sering mengirup atau mengirup udara kotor ya kan udara kotor mungkin adum juga sering flu juga saya dikatakan seperti itu ya pakai teutup lewat coklat ya kan banyak adalah debunya itu oke lalu sebagai jaringan epitel yang berfungsi sebagai tempat penciuman bau ya baik itu bau yang harum bau yang tidak enak nah dari situ dan juga sebagai suhu udara pernafasan nah itu ya nah yang kedua lalu ada yang namanya faring ya nah faring ini adalah tempat pemisah atau membagian bagian bagian pernafasan ya nah udara telah melakukan hidung akan masuk ke faring nah faring merupakan saluran antara rongga hidung dan tenggorokan panjangnya 12,5 sampai 13 nah disini dia tempat pemisah antara ada yang namanya saluran ke pernafasan dan ada juga yang saluran ke pencernaan yang dipisahkan oleh namanya suatu katup ataupun disebut dengan epiglotis lalu masuk ke bagian laring nah laring ini setelah melewati faring udara akan menuju ke laring sering disebut dengan kotak suara nah karena di dalamnya terdapat pita suara jadi kalau misalnya pita suara itu merupakan suatu saluran dikelilingi oleh sembilan tulang rawan disini epiglotis tempat penyeluruhan penutup antara saluran pernafasan ini ada jakunantum ya ini terun tiroid dan inilah pita suaranya pita suara itu terdapat pas di bawah jakun jakunantum ya baru ini masuk ke trachea tenggorokan nah broncus selain itu masuk ke trachea masuk ke broncus ingat ya broncus itu sebenarnya adalah percabangan antara dua pulmo pulmo itu ada yang pulmo itu artinya paru-paru ya paru-paru kanan adalah paru-paru kiri pulmo itu dia tempat perpisahan antara eh broncus itu perpisahan antara trachea ke pulmo ya misalnya ini perpisahan ada ke kanan ada ke kiri ya perpisahannya seberang broncus nah lalu setelah masuk ke bagian pulmo bagian paru-paru ada lagi percabangannya nah percabangan itulah disebut dengan bronchiolus ya nah setiap percabangannya ini mempunyai yang namanya butir-butir kecil nah butir-butir kecil ini apa namanya alveoli betul sekali kumpulan dari alveoli disebut dengan alveolus betul mantap jadi disini tambah pertukaran gasnya ya nah jadi setiap campangannya ini mempunyai yang namanya alveolus alveolus yang banyak kumpulan-kumpulan dari alveoli ya disini tambah pertukaran gasnya oke ada pertanyaan sejauh ini tidak ada oke kita lanjut ya nah sistem penapasan itu ada yang namanya inspirasi bukan inspirasi ting gitu enggak ya nah beda ada yang namanya inspirasi ada yang namanya ekspirasi ingat ya in in itu maksudnya ada yang masuk nah kalau ex ada yang keluar keluar ekspirasi ya inspirasi itu adalah yang masuk ke paru-paru sedangkan ex ingat aja in masuk out keluar ex itu juga bisa dikatakan keluar bahasa biologinya jadi ada yang masuk dan ada yang keluar nah saat udara masuk trachea kita ataupun namanya saluran penapasan kita itu akan mentransfer udara masuk ke dalam paru-paru 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 perutulang rusuk kita nah tulang rusuk kita ini sebenarnya sifatnya itu sedikit fleksibel agak sedikit fleksibel sehingga paru-parunya bisa mengembang ya misalnya gini nah tarik nafas dalam paru-paru antum itu mengembang ya nah paru-paru tulang rusuknya juga mengembang nah saat dia tulang mas tulang ya ini saat dia paru-parunya membesar tulang rusuk naik volume rongga dan membesar juga ini karena membesar karena udaranya membesar karena udaranya masuk dia fragmentnya ini berkontraksi ya kontraksinya kemana dia kontraksinya ke ke bawah nah karena untuk membuat space paru-paru ini nah jadi semakin besar ini dia ke bawah diafragmanya kalau misalnya udaranya keluar atau disebutkan ekspirasi paru-parunya mengecil ya kan paru-parunya mengecil tulang rusuknya juga mengecil nah diafragmanya naik ke atas gitu diafragmanya naik ke atas karena dia paru-parunya ikut mengecil ya sehingga dia berkontraksi juga nah antum saya tahu juga diafragmanya ini adalah juga tempat pemisah antara paru-paru dan juga ini bagian sistem pencernaan nah disini ususnya ya disini ususnya oke nah ini ada volume 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 paru-paru antum bisa catat ya ada volume paru-paru itu ada namanya volume tidal 500 ml ada juga volume supplement dan ini rasa ini gak terlalu penting ya yang penting itu antum bagaimana kapasitas paru-paru berapa itu kapasitas paru-paru kita berapa yang sanggup ditampung oleh paru-paru sekarang ada juga itu soal volume udara yang tersisa 300 gini ya volume itu anda rasa bisa juga sih antum catat ya disini oke nah ada juga yang namanya kontrol per pernafasan ah sejauh ini ada yang mau ditanya gak ada yang mau bertanya tentang pernafasan loh pada mati semua nih kameranya ada afk ini semua ini ada catat ini orangnya afk ini oke ada pertanyaan gak ada gak ada ya nah sistem pernafasan itu sangat sangat baik ataupun sangat penting bagi tubuh kita bahkan saat kita itu tidur kita tetap bernamanya bernafas ya nah pernafasan ini banyak fungsinya ya salah satunya adalah untuk memberi oksigen atau memberi energi pada otak antum nah apabila kalau misalnya antum kurang oksigen itulah membuat otak antum itu membutuhkan banyak-banyak oksigen sehingga timbulah rasa menguap nah jadi saat menguap itu kenapa bisa menguap karena otak antum itu kekurangan oksigen ya otak antum itu kekurangan oksigen kenapa dia bisa kekurangan oksigen pertama atau otak antum itu terlalu lelah terlalu lelah terlalu lelah terlalu lelah dan juga bisa dikatakan terlalu banyak yang beraktifitas ya jadi kalau misalnya antum siangnya banyak aktivitas sore yang banyak aktivitas paginya banyak aktivitas terus malam pun antum banyak aktivitas sehingga otak antum ini dia tidak mencukupi oksigen sehingga waktu tidur lah yang membuat otak antum itu mendapat aksupan oksigen yang bagus kenapa? karena badan antum itu lagi gak bergerak antum itu lagi gak berpikir ya makanya orang-orang begadang itu orang-orang begadang paginya sering menguap sering ngantuk ya karena otaknya kurang oksigen dan orang yang namanya kekurangan oksigen ini ataupun ngantuk ataupun itu disebabkan apa? karena dia gak tidur malam kenapa dia gak bisa tidur malam? bisa jadi karena ada tugas atau ada yang lain yang dikerjakannya misalnya online lah sampai tengah malam YouTube lah sampai tengah malam tapi gak tidur pun dia sehingga dia ini tidak mendapatkan oksigen yang baik ataupun yang cukup ke otaknya nah orang-orang yang seperti ini itu akan mudah lelah dan biasanya orang-orang yang jarang tidur ini orangnya emosional ya nah orang-orang emosional sehingga dia itu cepat sulit emosinya orang-orang orang-orang yang beratnya kayak tidur tuh nanggung lah atau orang medan bilangnya kentang lah kena tanggung kan gitu tidur beberapa jam harus disuruh bangun gak enak kali perasaannya ya kan oke nah nah rasa cukup ya untuk hari ini nah ini siap durahman ini capra ini anak anggap gak hadir ya karena beliau tidak memaktikan videonya jadi jezakallah heran kepada antum semua yang sudah berhadir baru antum hidupin waktu tadi belajar antum gak ada hidupin antum ini abdurrahman si capra juga ya kan abdurrahman ya gak abdurrahman oke jezakallah heran kepada antum semua yang telah berhadir semoga pelajaran hari ini dapat merupakan antum semua dan anda sangat menghargai antum semua ikut di zoom nah semoga Allah memudahkan keperluan antum ataupun apapun yang antum melaksanakan atau apa yang antum inginkan semoga dimudahkan Allah ya oke jezakallah heran kurantum semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.